Mirsa tahun ini merupakan tahun kedua Hari Raya Idul Fitri dirayakan di masa pandemi COVID-19. Tradisi kumpul bersama keluarga menjadi terbatas dan silaturahmi pun melalui daring agar lebaran tetap aman. Rindu momen kebersamaan lebaran juga dirasakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno karena lebaran kali ini dilalui tanpa kedua putrinya yang kini tengah berada di Amerika. Lantas bagaimana makna lebaran di tengah pandemi bagi Sandiaga Uno, rekan kami Nawayogi Kusuma mendapat kesempatan untuk bersilaturahmi spesial hari lebaran bersama Menparekraf Sandiaga Uno dan keluarga. Dan berikut lebaran bersama Sandiaga Uno. Mirsa sudah menjadi tradisi Hari Raya Idul Fitri merupakan momen berkumpul bersama keluarga. Dan lebaran kali ini merupakan kali kedua yang dirayakan di masa pandemi COVID-19. Namun di lebaran kali ini spesial saya akan mengajak Anda bersilaturahmi ke kediaman Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum Bang Sandi, Mpok Nur, Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb. Minala izin wapai izin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Gimana kabarnya? Baik, sehat selalu? Dan terima kasih waktunya kita sudah bisa mampir bersilaturahmi di momen lebaran ini kekediaman Bang Sandi, Mpok Nur, dan juga Sulaiman. Terima kasih atas waktunya buat seputar AINU Siang RCTI. Ini kita boleh berbincang-bincang ya? Boleh banget, Bang. Boleh banget ya Bang. Nah, kalau biasanya Bang Sandi mungkin sama Mpok Nur kalau muncul di media itu biasanya ngomongin sesuatu yang serius. Kali ini kita rehat sejenak dulu ya Bang ya. Kita ngomongin yang santai-santai aja dulu ya. Setuju banget. Setuju banget ya. Nah, Bang Sandi dan Mpok Nur, ini kan biasanya lebaran itu menjadi momen tempat berkumpul keluarga. Namun kan memang lebaran kali ini merupakan lebaran kedua yang dirayakan di masa pandemi COVID-19. Saya sempat dapat bocoran, Bang Sandi waktu 2019 sempat berkunjung ke Amerika Serikat untuk mengunjungi Atira dan Amira juga ya. Nah, bagaimana dengan lebaran tahun ini Bang? Apakah nantinya akan berkumpul juga dengan Atira dan Amira? Sama seperti tahun lalu kita hanya bertiga karena memang kita di tengah-tengah pandemi dan kita harus memberikan tauladan ya bahwa kita melarang mudik, kita menghindari berkerumun, kita harus rayakan hari kemenangan ini dalam keprihatinan, dalam kesederhanaan. Dan kita ganti kehadiran fisik kita dengan bersilaturahim melalui virtual. Jadi nanti ada video call, ada zoom, terus kita mengirim produk-produk ekonomi kreatif kita sebagai pengganti kehadiran kita untuk saudara-saudara baik yang ada di Jakarta maupun juga di kampung halaman maupun ngirim juga ke anak-anak yang ada di Amerika. Berarti tadi sudah sempat video call ya sama Atira dan Amira ya? Iya, sudah dan kita sudah kirim makanan juga. Ada lauk kita, ada kalau Nur suka ngirim pempek sama kue-kue lebaran. Jadi momen lebarannya tetap terasa gitu ya Bang ya, walaupun jauh di sana gitu ya. Tapi biasanya kalau habis sholat id, biasanya Bang Sandi, Mpok Nur, Sulaiman dan anak-anak itu apa sih yang dilakukan biasanya? Yang pasti kita lakukan selalu ke orang tua dulu. Jadi pertama karena di depan masjid itu adalah rumah orang tua saya, kita kumpul di situ dulu. Setelah itu kita kumpul bersama keluarganya Nur. Mbak Nur ada di masjid itu, keluarga besarnya kumpul semua dengan makanan khas lebaran. Makanan khas lebaran. Nah, ada tradisi yang memang biasanya dilakukan masyarakat kita gitu ya Bang ya. Kalau lebaran itu kan biasanya bersilaturahbik, rumah keluarga besar. Kemudian ada juga momen biasanya sungkem, meminta maaf, meminta restu gitu ya kepada orang yang dituakan. Nah, ini di lebaran yang masih dalam situasi pandemi, kira-kira tradisi ini dilakukan juga nggak sih Bang Sandi dan keluarga? Aku sih masih melakukan ya. Walaupun kita nggak ada prosesi sungkem gitu, tapi kekinian kita mohon maaf lahir batin, kita cium tangan ya, dong ya. Kita cium tangan, kita minta restu dan ridho orang tua, karena ridho Allah kan ridho orang tua. Jadi, momen-momen walaupun kita tidak bisa berinteraksi secara fisik melalui video call, ya kita kirimkan doa terbaik untuk kesehatan orang tua di hari kemenangan ini. Yang penting seaman mungkin gitu ya Bang ya, tetap bisa bersilaturahbi. Dan saya sempat juga membaca biografi Bang Sandi ini. Bang Sandi besar di kompleks Kaltex Rumbai di kota Pekanbaru. Nah, usia 6 tahun baru pindah ke Jakarta. Nah, dari sekian banyak momen lebaran bersama keluarga, momen apa sih yang paling berkesan buat seorang Sandiaga Uno? Selama kita udah di Jakarta dan terus sempat di luar negeri, momen yang paling memorable ya, yang paling gak bisa dilupakan itu adalah saat kita kumpul keluarga besar. Dan di situ merayakan hari kemenangan dan kembali ke fitri ya, kembali kita ke fitrah kita sebagai makhluk yang pasti banyak salah. Ini ya kita gunakan sebaik-baiknya untuk memohon maaf, dan sama seperti yang difirmankan oleh Allah SWT kan bahwa di penghujung Ramadan setelah satu bulan berpuasa itu kita diharapkan menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Jadi ya, gimana peningkatannya? Itu yang nanti kita akan lakukan pembandingan sebelum lebaran seperti apa, dan setelah lebaran seperti apa. Harapannya tentunya ada peningkatan ya, Pak? Tentu. Nah, Bang Sandi tentunya di masa pandemi COVID-19 ini sekalian upaya dilakukan untuk kembali membangkitkan dunia pariwisata kita. Ini salah satunya ada terobosan kampanye Work and School from Bali. Nah, ini sejauh mana sih Bang progresnya, efektivitasnya untuk pariwisata kita? Meningkat ya, sebelum kemarin ada pelarangan mudik, Bali itu naik dari bulan Januari itu di sekitar 2.500. Saat sebelum mudik itu dilarang, Bali sempat mencapai kunjungan wisatawan nusantara yang datang melalui Bandara Igu Singurara itu sudah mencapai 5.000, sekitar 5.000. Berarti dua kali lipat. Masih menyambung work and school from Bali, kabarnya Sulaiman juga mau diajak school from Bali ya? Sudah kemarin sudah trial, gimana suka nggak di Bali? Gimana suka nggak di Bali? Suka ya, Sulaiman senangnya outdoor ya, di luang terbuka. Seru di sana ya, Sulaiman. Paling suka di mana Sulaiman di Bali? Di mana? Waterboom. Waterboom, tapi sekolahnya juga suka, nanti pasti seru. Ya, ada beberapa kegiatan juga, selain liburan juga bisa bersekolah dengan ada summer school di Bali. Di green school ya. Baik bang, selain sarana dan prasarana, ini wisata kuliner menjadi salah satu aspek untuk mendorong potensi wisata di salah satu daerah. Ini menurut abang gimana? Bener banget ya, kemarin kita di Aceh, kulinernya mie Aceh, ayam tangkap, itu menjadi daya tarik tersendiri. Malah sebagian dari kita ingin berwisata ke satu daerah itu karena kulinernya. Di Bali ada nasi Bali, ada sate lilit, di Sumatera Barat ada rendang, ada banyak sekali daya tarik kuliner. Kulinernya, sebagai bagian dari subsektor ekonomi kreatif itu justru menopang pariwisata kita. Nah, kuliner kita ini kan enak-enak ya bang, tapi kenapa ya kuliner kita itu masih tertinggal jauh dengan negara-negara lain, eksposurnya atau bagaimana? Menurut bang Sandi, seperti apa sih? Nah, ini yang kita lagi kejar dalam program Indonesia Incorporated, Spice Up The World. Jadi, kita memilih lima kuliner unggulan kita yang sudah ditetapkan di 2014. Yang pertama apa nih? Kira-kira? Rendang. Rendang. Yang kedua apa kira-kira? Nasi goreng. Nasi goreng, betul. Ketiga apa? Sato. Sato, betul. Keempat? Sate. Sate, kelima. Satu lagi apa ya? Yang sayur-sayuran apa kira-kira? Karedok. Itu kalau di... Lalak. Yang paling lebih dikenal. Gado-gado. Gado-gado. Lima ini yang akan kita kemas dengan rendang, karena rendang sudah sangat terkenal, ini sebagai produk-produk kuliner unggulan kita. Kita akan giatkan melalui diaspora, melalui beberapa restoran Indonesia yang di luar negeri yang akan kita kurasi, dan juga kita gunakan kedutaan-kedutaan kita, perusahaan-perusahaan teknologi kita, melalui pendekatan digital, pendekatan marketing yang segmented dan targeted. Kita akan angkat nih, secara kolaborasi yang kolosal. Mudah-mudahan kita bisa mengejar ketinggalan kita. Kita juga punya target di luar negeri, kita akan menghadirkan seribu restoran Indonesia baru. Mulai lima tahun ke depan sampai tahun 2025. Dan berbicara seputar rendang, itu saya ingat CNN Travel ini merilis rendang menempati posisi pertama, Pak Mirsa, ini kuliner terenak di dunia. Nah, ini harus betul-betul kita jaga dan kita expose kemana-mana ya, Bang, ya. Supaya ini. Dan dengar-dengar katanya rendang bikinan Pak Nur. Juara banget, ya. Coba cerita. Juara. Coba tanyain rasanya. Jangan cerita dulu, Pak. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, minyak-minyak dengan keluarga Sandiaga Uno akan kembali sesaat lagi dengan resep rendang alam Pak Nur.